Intro Awalnya saya terkumpul di satu wak satu yang sama-sama memiliki visi ingin mendukung Pak Jokowi Kepingin Pak Jokowi kembali memenangkan field pass sehingga dapat menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan Lalu ada undangan datang dari UI supaya alumni Trisakti bisa hadir Waktu itu kalau tidak salah tanggal 9 Januari kita berusaha untuk mengumpulkan teman-teman Akhirnya setelah kita berempuk kita pikir-pikir lebih baik mungkin kita coba mencari mengumpulkan teman-teman melalui WhatsApp-dua WhatsApp group Terkumpul dalam waktu yang sangat singkat lebih dari 200 teman sehingga kita harus membuka satu WhatsApp group baru lagi kita kumpulkan lagi teman yang lainnya Nah dari info yang kita share di dalam WhatsApp group itu kita katakan bahwa kita berkumpul di sini untuk dapat menghadiri deklarasinya UI kita juga bisa melakukan deklarasi yang sama kita datang dari universitas yang besar alumni kita banyak kemudian yang sama-sama memiliki misi seperti kita juga pasti banyak setelah kita berempuk lagi kita putuskan oke kita akan membuat deklarasi juga kepada Pak Jokowi Proses mengumpulin teman-teman rasanya susah tetapi ternyata keadaan itu terbalik dengan mudahnya kita bisa mengajak teman-teman yang akhirnya sampai ribuan dari pagihan sholat subuh dan lain sebagainya datang balik ke GBK Alhamdulillah baru merasa prong karena disitu sudah banyak pas pampres mobil tentara, truk dan lain sebagainya wah ini pasti Pak Jokowi datang kami juga pada saat itu sudah khawatir bahwa Pak Jokowi itu ke tempat kami dulu atau ke tempat lain dan ternyata Pak Jokowi langsung ke tempat kami deklarasi Alhamdulillah kita semua senang, saya juga senang waduh, kayak ini dengkulnya kendor jadi itu momen yang sangat menegangkan karena kemarin sampai hari hanya Pak Jokowi akhirnya datang juga Alhamdulillah saya bukan tentator saya juga bukan melanggar HAM sambil kita menyiapkan deklarasi kita berdiskusi dengan banyak teman amazing teman-teman kita itu datang dari angkatan 65 sampai dengan angkatan 2009 dengan berbagai input dan disitu kita mulai menyiapkan apa yang akan kita lakukan apabila kita sudah selesai mendeklarasikan dukungan kita kepada Pak Jokowi deklarasi aja gak cukup kita harus melakukan sesuatu kita harus bergerak membantu agar Pak Jokowi dapat terpilih kembali dari hasil ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kita dapatkan bahwa untuk dapat memenangkan suatu daerah itu kita perlu minimal lima kali melihat dengan kemampuan yang ada maka kita putuskan paling tidak kita akan masuk dengan tiga kali kesempatan di satu tempat yang sama kita siapkan program sesuai dengan kemampuan kita dengan resources yang ada dari alumni-alumni itu tiga program utama yang kita canakan pada waktu itu dan akhirnya kita jalankan itu adalah bakti sosial, kesehatan masyarakat, kemudian bersih-bersih rumah ibadah, dan yang ketiga layar tancet ketiga program inilah yang menjadikan tulang punggung kita bergerak selama masa kampanye Pilpres yang lalu harapannya tentu saja akan membawa masyarakat setempat untuk ikut bersama kita alunitri sakti untuk memilih dan memenangkan Pak Jokowi setelah deklarasi teri sakti untuk Jokowi kemudian bergulirlah total akhirnya dengan kami 11 universitas yang melakukan deklarasi dan kami teri sakti untuk Jokowi hadir satu persatu sampai terakhir ke Jogja di mana waktu itu ada di satu stadion yang mungkin cukup unik karena Jogja istimewa dan kami senang datang ke sana di situ juga Pak Jokowi senang banget melihatnya dan Alhamdulillah semua lancar kita kembali ke Jakarta kita melakukan aktivitas-aktivitas yang memang TUJ sudah lakukan untuk bisa membantu Pak Jokowi memenangkan khusus di Bukota Jakarta akhirnya apa yang kita harapkan tercapai Pak Jokowi menang keputusan MK memenangkan Pak Jokowi sebagai presiden terpilih untuk 2019 sampai 2024 alumni sebagian berpikir bahwa tugas sebagai relawan selesai tapi sebagian lagi berkata enggak belum selesai tugas kita tugas kita masih ada yaitu mengawal mengawal Bapak Presiden dan pemerintahannya agar kiranya bisa tercapai terwujud Indonesia Maju Pada prinsipnya teman-teman sepakat bahwa kita akan bergerak menggunakan prinsip Trisaktinya Bung Karno yaitu berdaulat di bidang politik kemudian mandiri di ekonomi serta berbudaya di dalam perjalanannya enggak semuanya smooth ada sebagian dari teman kami yang tidak setuju dengan rencana ini dan memisahkan diri Trisakti untuk Jokowi membuarkan diri waktu itu kita mengadain semetan di Taman Menteng dan kemudian kami bertransformasi menjadi Trisakti untuk Indonesia kami yang masih bersatu masih memiliki visi yang sama hati yang sama perasaan yang sama akhirnya berkumpul kembali dan dibentuklah satu perkumpulan yang telah disahkan di depan notaris pada tanggal 13 September yang lalu perkumpulan ini dinamakan Trisakti untuk Indonesia apresiasi tinggi buat teman-teman semua yang sudah tetap membantu terjadinya Trisakti untuk Indonesia terima kasih semuanya dan kita berjalan bersama untuk Indonesia yang lebih maju jadi teman-teman di luar Trisakti karena kita sudah sifatnya untuk semua ya kami mengharapkan kita bisa bergandengkan tangan dan berjalan bersama-sama untuk Indonesia yang semakin hebat dan maju satu pesan kami jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia yang hebat ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati